RUANG TERBUKA HIJAU ataupun kawasan jalur hijau, sebagian besar adalah milik masyarakat. Pemerintah Kota Kendari kesulitan untuk memanfaatkan seluruh ruang terbuka hijau yang sudah mereka tentukan sebelumnya. Kesulitan ini disampaikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Kendari, Benyamin Salempang. Ke-7 kalau saya tidak salah, hutang kota itu memang masih milik masyarakat, tapi sekarang juga ya masih berupa seperti itu, seperti hutang gitu. Karena kemiringannya terjal, ya, jadi itu masih hutang kota. Hanya kalau kita tanya-tanya di sana, itu masih milik tanah masyarakat. Penentuan kawasan ruang terbuka hijau di Kota Kendari sesungguhnya terlambat dilakukan, sehingga hampir seluruh ruang terbuka hijau atau kawasan jalur hijau dan taman kota sudah dimanfaatkan masyarakat. Pemerintah Kota Kendari sesungguhnya menyadari betapa pentingnya ruang terbuka hijau. Hanya saja, pemerintah tidak memiliki cukup anggaran mengganti rugi seluruh ruang terbuka hijau yang ada di lahan masyarakat tersebut. Salah satu jalan yang bisa dilakukan pemerintah adalah tidak mengeluarkan izin menirikan bangunan di lokasi tersebut. Kembali Menyamin Salempang menjelaskan hal ini. Di sisi pengendalian, kita tidak mengeluarkan izin menirikan bangunan di daerah situ. Walaupun mereka beromongan, kita tolak. Karena itu melanggar RTRW. Kita dilakukan hanya melakukan rtw. Iya, dalam kemudian berikan isi. Instansi teknis, khususnya Dinas Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota punya kesempatan besar untuk memanfaatkan beberapa lahan kosong sebagai kawasan jalur hijau dan taman kota sebagai implementasi terwujudnya kota dalam taman. Hanya saja, instansi teknis ini tidak memiliki jalur koordinasi yang jelas dengan Dinas Tata Kota dan Bangunan yang berujung pada ketidakjelasan pembagian kewenangan di dalam menjalankan fungsi dan peran mereka. Sekretaris Komisi Andal Dinas Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari Arifin mengungkapkan masalah ini. Tumpang tindik, siapa yang bertanggung jawab secara teknis di situ? Siapa yang mengelola secara teknis? Di mana kewenangannya? Di sisi lain, pemerintah kota selama ini tidak memberikan payung hukum yang jelas tentang pelaksanaan teknis operasional penataan ruang terbuka hijau sebagai pedoman pelaksanaan tugas seluruh instansi terkait. Peraturan daerah nomor 4 tahun 2002 masih memiliki banyak kelemahan. Di antaranya, kewajiban mendapatkan izin kelayakan analisis dampak lingkungan atau andal hanya dikenakan pada luasan bangunan di atas 10.000 meter persegi, sedangkan luasan di bawahnya tidak perlu mendapatkan izin. Tidak sedikit pekerjaan bangunan ruko dan pemukiman penduduk tidak berpihak pada lingkungan. Demikian penjelasan Ketua Program Studi Manajemen Hutan Fakultas Pertanian Unhalu, Safril Kasim. Rencana-rencana bangunan yang akan dibangun atau rencana-rencana peruntukan kawasan pada kenyataannya kadang-kadang pada ketika itu masuk di Dinasata Ruang itu kemudian saran-saran dari Komisi Amdal ini, kemudian ada yang didengarkan, ada juga yang padahal halal tertentu yang sangat subtansi malah tidak diakomodasi begitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemerintah Kota Kendari saat ini menyadari konsep Tata Ruang yang dilaksanakan selama ini memiliki banyak kelemahan. Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Kendari khususnya Dinas Tata Kota dan Bangunan mengusulkan revisi PRDA No. 4 tahun 2002 kepada lembaga DPRD. Ruang terbuka hijau 30 persen, yang publik itu 20 persen dan privat 10 persen, tidak termasuk seperti yang kita sudah bilang budidaya perterakan itu memang diusahakan oleh masyarakat. Tapi di situ, tidak boleh ada bangunan. Seperti kantor tidak boleh ada di situ. Kalau masyarakat ini kan tekanan penduduk semakin besar. Karena masyarakat membutuhkan lahannya. Tapi hari ini mungkin belum dibangun. 5 hingga seputar yang akan datang karena penduduk banyak ya di-capling, dijual, bikin kompleks. Ini kan akan memperkecil ruang terbuka hijau. Tetapi undang-undang menyatakan bahwa ruang terbuka hijau itu harus 30 persen. Jadi nanti kalau direvisi umpamanya, karena undang-undang nomor 26 tahun 2007 menyatakan bahwa ruang terbuka hijau itu akan diatur oleh Ketmen, keputusan menteri. Untuk mengoptimalkan penataan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari konsep tata ruang, tidak hanya terwujud dengan revisi peraturan daerah. Tetapi juga perlu membuat satu aturan hukum yang jelas untuk mengatur pembagian tanggung jawab dan kewenangan kepada sejumlah instansi terkait. Seperti yang disarankan Sekretaris Komisi Andal Dinas PLH dan Kehutanan Kota, Arifin. Menurut hebat kami di lingkungan bahwa masih ada ketidakjelasan bahwa ada beberapa poin-poin yang krusial yang harus tertuang lebih spesifik dalam ruang terbuka hijau. Ini harus diatur secara khusus dalam bentuk payung hukum, dalam bentuk peraturan daerah supaya lebih operasional. Selain itu, pemerintah kota perlu membuat satu kebijakan baru yang mewajibkan kepada seluruh pemilik lahan di Kota Kendari untuk memberikan sedikit ruang terbuka hijau di halaman atau di pekarangan rumah, toko, atau kantor mereka. Sehingga di saat musim hujan, air akan mudah meresap ke dalam tanah. Mungkin saat ini masyarakat kota Kendari belum terlalu merasakan dampak yang timbul akibat ketidakjelasan konsep tata ruang untuk menyediakan ruang terbuka hijau. Tetapi, pada 5 hingga 10 tahun ke depan, ancaman kerusakan lingkungan sudah pasti akan mengincam kehidupan masyarakat kota. Salam Testari Tanah Lampang Sepak bola Sepak bola menjadi barang yang mahal Milik mereka Yang punya uang saja Dan sementara Kita disini Di jalan ini Terima kasih telah menonton! Sahabat alam Demikian edisi kali ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!